Masih ada satu narasumber lagi, yaitu Bapak M. Yahya M. Kong yang akan menyampaikan kepada kita tentang platform Mereka Mengajar. Untuk ini kurang lebih 30 menit juga, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan materi ini dengan maksimal. Untuk itu kepada Pak Yahya kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti sesi webinar terkait dengan IKM dan PMM. Untuk memberikan semangat kepada peserta, ini saya akan juga memberi hadiah atau reward kepada Bapak Ibu yang berhasil menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya gampang saja terkait materi-materi yang kita diskusikan hari ini dari Ibu Sasa, dari Ibu Hadea, dari Mbak Miwi, dan lain-lain tadi akan saya rangkum dalam kuis ini. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya ini berubah buku karangan saya ya. Terkait dengan merancang komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan rumah belajar. Selain buku ini, teman-teman yang nanti sekolahnya SMK, yang SMK nanti saya kasih buku Informatika SMK. Karena Informatika sekarang ini sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum Merdeka ya. Juga buku Informatika untuk SMP nanti seandainya pemenangnya adalah SMP. Kalau pemenangnya adalah guru SD, juga saya kasih buku Informatika SD. Tidak ada hadiah buat Pak Ot, Pak Yahya. Mantap, Pak Yahya. Tidak ada hadiah yang buku merah tadi. Buku merah ini umum ini. Buku nyanyi umum merah ini. Jadi terkait dengan komunikasi bersama Duta Rumah Belajar. Nah, pemahaman yang pertama, saya akan mencoba menggali terkait berbagai program yang ada di Bukum Pihak. Mana pertanyaannya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nanti Pak Harim mencanangkan sebuah program yang mendukung proses belajar mandiri di sekolah. Lupa nama programnya ya. Ada Rumah Belajar, ada Merdeka Belajar, ada Kurikulum Merdeka, dan Merdeka Mengajar. Jadi banyak pemenang terbanyak terminologi, banyak istilah di sini yang Bapak Ibu mesti pahami. di mana keberadaan masing-masing. Jangan sampai terjebak di berbagai terminologi yang ada. Mana yang rumah belajar, mana yang merdeka belajar, mana yang kurikulum merdeka. Mereka maupun Merdeka mengajar. Oke, Alhamdulillah, 27 beserta menjawab benar ya. Jadi masih didominasi benar. Sementara ada juga yang terjebak dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar Serta Rumah Belajar. Oke. Dengan adanya program Merdeka Belajar, kira-kira kemerdekaan apa? Yang sudah Bapak Ibu rasakan ya. Silahkan dituliskan. Silahkan dituliskan di aplikasi ini ya. Kemerdekaan-kemerdekaan apa yang sudah Bapak Ibu rasakan dari program Merdeka Belajar. Oke, kita lihat. Sudah berapa responding. Ada yang tebas berkarya katanya. Tebas memilih konten, kata Bu Salmiah Ismail. Kemudian, lebih praktis, kata Bu Masyana Simbolon. Merdeka dalam mengajar, fleksibel dalam waktu dan tempat mengajar, kata Bu Noviar. Kemudian, bisa menggunakan metode mengajar sesuai dengan pemahaman anak, kondisi siswa, dan lain-lain. Oke, banyak sekali ya. Jadi, kemerdekaan-kemerdekaan yang sudah teman-teman rasakan ya. Terutama yang paling pertama diluncurkan terkait dengan apa itu penyederhanaan kurikulum ya. Teman-teman yang dulu ribet menjadi sederhana. Ini salah satu program dari Merdeka Belajar. Pertanyaan atau pemahaman berikutnya, silahkan disimak dengan seksama. Episode kelima belas dari program Merdeka Belajar adalah, tadi sudah sedikit saya singgung, apakah terkait penyederhanaan kurikulum, apakah terkait kampus Merdeka, apakah terkait guru penggera atau kurikulum Merdeka. Jadi, silahkan dijawab dengan cermat, jangan terjebak dengan terminologi-terminologi yang berarti. Tadi juga saya singgung, dicapalah benar semua ini ya. Baik. Jadi, betul sekali, jadi kurikulum Merdeka merupakan episode kelima belas dari program Merdeka Belajar. Kita simak ke pemahaman berikutnya. yang bukan merupakan opsi dalam implementasi guru-guru Merdeka jalur mandiri agar. Ada ramah diri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berwati, dan mandiri berkarya. Oke, tadi sudah dipaparkan juga oleh teman-teman taruh sumber sebelumnya. Oke. Jadi, ada tiga opsi dalam implementasi guru-guru Merdeka jalur mandiri. Silahkan. Ya, Pak Yang. Ibu Ria Lestari kembali menduduki peringkat terkait. Boit, ya. mandiri berkarya. Betul sekali. Mandiri berkarya, bukan terminologi atau bukan opsi atau pilihan daripada implementasi guru-guru Merdeka. Ada yang mandiri belajar. Ini bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan guru-guru Merdeka hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Prinsipnya saja. Tetapi masih menggunakan guru-guru yang lama. Kemudian ada yang mandiri berubah. Ini bagi sekolah-sekolah yang sudah siap mengimplementasikan guru-guru Merdeka dan menggunakan modul-modul ajar yang sudah ready, yang sudah disiapkan, yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga adalah mandiri berbagi. Bagi sekolah-sekolah yang mampu mengembangkan perangkat ajar sendiri, silakan nanti menerapkan yang mandiri berbagi. kita lanjut ke pemahaman berikutnya. Baik. Implementasi guru-guru Merdeka di mana satuan pendidikan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar merupakan implementasi guru-guru Merdeka model yang mana ini tebak. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, atau mandiri berkarya. Silakan. Terus dijelaskan tadi ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan juga. Terus nih. Diri belajar. Terus ya, teman-teman. Oke. Benar sekali. Mandiri berbagi ya. Bagi sepala-sepala yang mampu mengembangkan bahan-bahan ajar atau perangkat-perangkat sendiri ya. Kita lihat ke pemahaman berikutnya. Yang bukan merupakan prinsip pembelajaran dalam curriculum Merdeka adalah berkelanjutan memperhatikan kondisi perseterbidik berpembelajaran di usia dini pembelajaran secara holistik yang relevan. Oke. Di antara lima ini mana yang bukan merupakan prinsip pembelajaran dalam curriculum Merdeka. Jadi kalau tadi sekolahnya itu mandiri belajar boleh menggunakan curriculum lama tetapi prinsip-prinsipnya harus diterapkan. Prinsip-prinsipnya adalah di antara yang ini. Kira-kira yang bukan yang mana ya. Kita lihat. Oke. Pembelajaran di usia dini. Betul ya. Jadi pembelajaran tidak harus di usia dini tetapi pembelajaran sepanjang hayat. Kita lihat ke pemahaman berikutnya. Kumpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta maupun dari peserta didik untuk peserta didik yang lain merupakan penerapan prinsip curriculum merdeka pada aspek yang mana ini. Berkelanjutan melihat kondisi beserta pembelajaran sepanjang hayat kondistik atau yang telva kumpan balik ini penting sekali ini kadang-kadang jarang kita lakukan ini. Puruh merdeka harus ditekankan ini ya. Kita lihat lagi. Ya, Pak Rahmat yang tertinggi. Betul sekali. Berkelanjutan 30 orang menjawab benar ya. Kita lanjut ke uji pemahaman berikutnya. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry berbasis berbasis projek belajar berbasis masalah berbasis tantangan dan metode pembelajaran differential merupakan penerapan prinsip berperdekat pada aspek perkelanjutan audisi peserta pembelajaran sepanjang hayat holistik atau yang relevan kita lihat apakah yang tercepat dan tertinggi dengan inisial BG baik betul sekali ya 20 orang berarti banyak yang salah ini nampaknya Bapak Ibu ya jadi yang betul adalah holistik secara menyeluruh ya berbagai komponen komponen metode metode teknologi teknologi yang bisa digunakan di pebelajaran kita bisa combine berbagai sebagaimana rupa ini yang dimaksud dengan prinsip yang holistik kita lanjut ke konsep pemahaman yang berikutnya merupakan merupakan sistus pembelajaran resmi kementerian pendidikan dan kebogayaan yang dikembangkan oleh Pus Tekom atau Pus Datin sejak 2011 yang berisi berbagai konten sumber belajar untuk guru siswa dan masyarakat apa ini namanya silahkan ada portal rumah belajar ada program Merdeka belajar ada platform Merdeka mengajar dan akun belajar ID silahkan oke kita lihat baik portal rumah belajar betul sekali yang dua sejak 2011 ini portal rumah belajar digunakan untuk pembelajaran yang membantu Bapak Ibu Guru baik di masa pandemi maupun sebelum Pak BDW ini sudah ada kita lanjutkan uji pemahaman berikutnya oke platform pembelajaran digital dari Kemenikbud yang dirilis sejak 11 Desember 2020 dalam bentuk akun pembelajaran yang bekerja sama dengan Google Logspace for Education sebagai single sign on di lingkungan pendidikan adalah situs rumah belajar program Merdeka belajar platform Merdeka mengajar dan akun belajar ID silahkan ini terkait dengan materi saya keusahaan tadi ini oke mudah-mudahan benar semua ini ya Alhamdulillah banyak yang benar yang 41% benar kita lanjut ke pemahaman berikutnya hati-hati memang bencannya panduan dan pelatihan terkait kurul-kurul Merdeka dapat Bapak Ibu temukan di mana ini di peserba belajar di platform Merdeka Belajar atau PMM atau program Merdeka Belajar atau pembelajar ID silahkan jadi teman-teman nanti bisa melakukan melakukan pelatihan mandiri disini sampai aksi nyata gimana akan tanya silahkan betul sekali di platform Merdeka mengajar atau PMM kita akan praktek ini ya semudah waktunya masih cepat dan sampai baik saya akhiri sesi untuk quiznya kita lihat Ibu Eka Nurulandari kita siapa dulu ini orangnya ada atau enggak disini Ibu Eka Nurulandari ada ada ya hadir Pak ada dari Cucang apa Ibu SMP Pak SMP di mana di SMP 19 Penajam Pasar Utara Pak Pantai Lango ya selamat oke selamat Ibu Eka Nurulandari semangat Ibu Eka Nurulandari berarti nanti silahkan capri alamatnya ke WA saya di Pasar 8 12 55 32 akan saya kirim buku informatika SMP terima kasih oke nah tadi kita banyak mengupas masalah terkait dengan PMM atau platform Merdeka Mengajar platform Merdeka Mengajar ini teman-teman bisa akses di web dengan alamat guru .com dikut GOID atau juga di smartphone kalau menggunakan smartphone bisa dimana saja ya kak ya teman-teman boleh diunduh aplikasinya jadi yang bisa diunduh tidak hanya mantu ternyata tapi yang terpenting siapkan akun belajarnya ya kak ya betul dengan akun belajar ID ini dengan akun biasa tidak bisa ya Merdeka Mengajar Mengajar oke nah ini teman-teman ya kita tekan install ya kalau sudah tekan install ya buka nah teman-teman ini ada berapa fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka saya mulai dari fitur yang pertama disini ada video inspirasi kemudian di fitur yang selanjutnya ada pelatihan mandiri sudah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar sudah mengikuti sesi webinar webinar seperti ini kurang mantap lagi silahkan mengertakan in-house training di sekolah-sekolahnya insya Allah kami siap berbagi dengan bapak itu semua silahkan teman-teman ini diakses ya diklik dan disini materi-materinya sangat menarik sekali materi-materinya berupa video ada berupa tes ada refleksi ya nanti teman-teman kalau sudah mengklik ini sudah diklik ya kemudian nanti dipelajari maka nanti ada tanda bahwa progres belajar kita sudah sampai disini materinya disajikan dalam berbagai model ada yang video ada yang text-based dan latihan-latihan pemahaman seperti ini nah seperti ini ini kebetulan yang ada nampak video ini teman saya Pak Mustafa ini alumni sama-sama di New Zealand beliau ketua kelasnya pada saat program belajar dulu nah ini beliau sampaikan tentang kompetensi capaian pembelajaran oke nanti Bapak Ibu eksplor lebih lanjut ya prinsipnya nanti Bapak Ibu tinggal klik putar videonya simak betul-betul nanti ada kerjakan post-test disini ya kerjakan post-test dan nanti kalau post-test sudah selesai nanti mengerjakan yang aksi nyatanya seperti itu ya oke saya lanjutkan ke fitur yang lain misalnya bukti karya saya Bapak Ibu yang sudah memiliki video video baik itu video materi ajar atau video sedang mengajar atau mengajar langsung di kelas atau mengajar daring seperti ini bisa ditaruh di karya saya Bapak Ibu ya nah ini beberapa karya yang sudah saya tambahkan disini ya dan video-video ini tidak harus di akun belajar ID Bapak Ibu boleh di akun yang lain ya seperti saya punya ini ya kebetulan akun belajar ID saya kontennya masih bisa dihitung jari tapi kalau di akun yang lain sudah seribu lebih gitu kan jadi saya ambil dari akun yang lain nah tikal tekan disini Bapak Ibu ya tambah karya pilih video ya masuk dengan akun Google ya nah kita pilih ya akun Google yang belajar ID oke tekan lanjutkan nah ada banyak video-video yang sudah saya buat ya entah itu materi ajar maupun video rekaman mengajar ya misalnya ini video tentang materi ajar ini sudah saya impor adakah yang belum saya impor disini nah ini ada yang belum saya impor ini nah nanti disini ada rincian videonya judulnya apa ini judulnya ini otomatis ada di muncul di platform kita kita tinggal pilih kategori apakah kategori tadi masuk bagian dari materi ajar atau praktek pembelajaran kalau materi ajar tadi ya yang bahan-bahan yang Bapak Ibu bisa gunakan biasanya durasi ya enggak lebih dari 10 menit tapi kalau praktek pembelajaran itu boleh jadi 45 sampai 1 jam kita praktek mengajar di kelas karena tadi berubah sepertinya materi ajar ya maka Bapak Ibu pilih itu kemudian nanti pilih juga apakah ini di kelas yang mana ya apakah kelas tahun kelas 12 kita tinggal pilih gitu ya sebetulan saya mengajar di kelas 12 kemudian tentang pilih mata pelajarannya belum informatika simpan video jadi video kita sudah ada di bukti karya saya di platform Merdeka Mengajar nanti Bapak Ibu bisa share ke teman-temannya untuk diberikan umpan balik umpan balik terkait supaya karya-karya kita lebih sempurna apakah ada kekurangan di situ apakah materi mudah dipahami misalnya kalau video praktek mengajar apakah sudah persepsinya sudah ada di sana itu adalah umpan balik umpan balik yang bisa diberikan oleh teman-teman kita ya yang kita share linknya ke sana kemudian fitur yang lain adalah fitur asesmen murid nah Bapak Ibu bisa mengakses siswanya dengan soal-soal yang sudah tersedia di sini gak usah repot-repot bikin baru ya kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk membuat baru akan lebih bagus berarti nanti kategori nomor GK berbagi tadi ya oke misalnya fasenya fase atau di sini kelas fase A itu kelas 1 sampai 2 nanti yang diuji aspek numerasi atau literasinya teman-teman nanti tergantung kalau di sini literasi juga materinya beda ya ketika itu dipilih numerasi juga beda juga pilihannya ya baru ada di sini ada beberapa pilihan dan kalau teman-teman melihat ini masih terbatas jumlahnya yang seolah ini akan terus bertambah ya kemendikbud juga mulai merekrut kontributor-kontributor untuk melengkapi konten-konten ini ya silahkan nanti Bapak Ibu gunakan asesmen ini dan siswanya bisa masuk ke sini juga dan soal-soal yang ada di sini bisa kita gunakan untuk mengakses siswa kita sendiri saya lanjut ke yang lain kita masuk ke perangkat ajar perangkat ajar ini sudah include Bapak Ibu dua jadi satu di sini ada RPP ada modulnya biasanya kalau di kurikulum lama kita buat modul sendiri RPP sendiri perangkat ajar banyak sekali ya mata pelajaran mata pelajaran ini di sini ya kita filter berarti ini memilih perangkat ajar tertentu misalnya yang fungsi aljabar sudah ada di sini Bapak Ibu tinggal unduh perangkatnya ya nah keuntungan dari PMM ini kan Kak kalau kita download sekali itu sudah lengkap ya Kak mulai dari modul ajarnya mulai dari untuk tesnya lembar kerjanya bahan tayangnya iya benar iya one stop shopping center gitu ya kalau setelah pelajaran jadi teman-teman enggak perlu buat lagi di situ sudah modul ajarnya yang disiapkan sudah lengkap sekali ya Kak Yahya betul sekali baik saya kembalikan ke moderator apakah itu sudah jam 12 apakah nanti ada sisi tanya jawab dari beberapa narasumber tadi mongga Bu Ratna saya akhiri selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Yahya Alhamdulillah ya tadi sudah banyak disampaikan kepada kita apalagi di awal-awal tadi ya lewat game saya rasa lewat game yang disajikan tadi itu semakin mempertajam pemahaman para peserta terkait IKM dan PMM ini tadi juga Bapak Ibu sudah didemonstrasikan bagaimana cara masuk ke platform mereka mengajar oleh Pak Yahya terima kasih terima kasih